Pemirsa pasien COVID-19 yang dianiaya warga di Kabupaten Toba, Sumatera Utara saat ini dirawat di rumah sakit. Atas kejadian itu, pihak keluarga korban meminta polisi untuk mengusut tuntas kasu tersebut. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat warga menganiaya seorang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Penganiayaan ini diduga akibat warga tak terima korban menjalani isolasi mandiri di desa setempat dan menjauhkan korban Salamat Sianipar dari kampungnya di desa Bulusilape, Kabupaten Toba, Samosir. Video ini kemudian mendapat kecaman dari warganet. Untuk menghimbau, untuk isolasi mandiri. Dan sudah dilakukan, rupanya adalah sedikit mungkin trouble di desa sehingga kemarin hari Jumat kami bawa ke rumah sakit kursial untuk diobati COVID-19. Sementara itu menurut keluarga korban, Salamat yang mengalami depresi ini sempat meludahi tangannya dan ingin menyentuh warga agar warga terpapar COVID-19. Hal ini kemudian memancing kemarahan warga dan berujung pada penganiayaan kepada Salamat. Tapi karena tempatnya tidak memungkinkan di Sanipar, lokasinya itu tidak ada lampu, sudah ini takut keluar dari situ, dari rumah, dari rumah yang selesai. Setelah itu tidak tahu kenapa, karena sudah ini keluar, sudah ini kayak dibukul, diikat, diseret di jalan, kayak lebih-lebih dari penatang lah dibuat. Akibat kejadian itu, Salamat akhirnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Keluarga korban yang tak terima atas penganiayaan itu meminta polisi untuk memproses hukum. Dari Kabupaten Toba, Aris Fernando Manalu, Ainyus, melaporkan. Sementara itu pemirsa pemerintah Kabupaten Toba mengatakan warga desa tak bermaksud menganiaya korban yang positif COVID-19. Namun demikian, pihak keluarga tetap akan melaporkan penganiayaan tersebut ke polisi. Kondisi tempat isolasi yang diberikan oleh keluarga ini, yaitu keluarga Marlon, Tunggak Salam, Marlon Sialipar, sudah kondisi baik dan sudah sempat tinggal di sana, lalu bertemu dengan istrinya, dan menurut kecapsian istrinya, sudah disarankan juga supaya tetap ada di tempat isolasi, namun beliau tetap keluar. Dan tempat juga mengejar istrinya, supaya istrinya bisa dipeluk, bisa dirangkul, dan anak-anaknya. Kementara dari Binas Kesehatan, dari Kesehatan, sudah memberikan nasihat supaya tidak boleh kontak kepada siapapun. Seluruh keluarga besar Selamat Sialipar, sangat tidak setuju, sangat tidak terima dengan penganiayaan terhadap saudara kami Selamat Sialipar. Jadi untuk langkah-langkah tersebut, kami sudah melakukan ke pihak yang berwajib. Sejauh ini, Polres Toba pun juga sudah meminta keterangan beberapa warga untuk mendapatkan klarifikasi terkait.